bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat dijauhkan dari segala penyakit amin amin ya rabbal amin insyaallah dua hari lagi yaitu memasuki bulan rajab insyaallah tanggal 1 rajab 1442 hijriah jatuh pada tanggal pada hari sabtu tanggal 13 februari 2021 insyaallah jatuh pada hari sabtu tanggal 13 februari yaitu tanggal 1 rajab ada 4 amalan yang berpahla besar dan mudah dilakukan pada bulan bulan rajab yang pertama yaitu memperbanyak sayyidul istighfar umat muslim dianjurkan untuk banyak memohon ampun atas dosa-dosanya di bulan rajab salah satu amalan yang dianjurkan yaitu membaca sayyidul istighfar saat pagi dan sore ada pun bacaan sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi innahu la yagfirul dhunuba illa angta ya Allah engkau lah tuhan ku tidak ada tuhan selain engkau engkau sudah menciptakanku dan aku adalah hambamu aku akan berusaha selalu taat kepadamu sekuat tenagaku ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ku berbuat ku akui segala nikmat yang engkau berikan padaku dan ku akui pula keburukan keburukan dan dosa-dosaku maka ampunilah aku ya Allah sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau yang kedua yaitu berbanyak solat solat wajib atau solat fardu yaitu sehari semalam lima lima waktu zuhur asar mahrif risa subuh dan perbanyak solat sunah dimaksud disini perbanyaklah solat solat sunat kalau solat wajibnya lagi bolong-bolong perbaikilah di bulan rojab ya perbanyak solat sunat solat malam ataupun solat duha ataupun solat sunat lainnya habib muhammad bin di hayah dari indera mayu jawa barat di bulan rojab telah diturunkan perintah solat maka jangan tinggalkan solat ibadah solat adalah ibadah istimewa yang ketiga yaitu berpuasa beberapa pendapat bahwa hadis yang meriwayatkan puasa di bulan rojab adalah duhaif sehingga bila dilakukan adalah bid'ah namun ada pula yang berpendapat bahwa puasa rojab hukumnya sunnah jadi bila dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak dilarang yang pertama puasa di tanggal satu rojab pahalanya sama dengan menghapus dosa selama tiga tahun puasa di tanggal dua rojab sama dengan menghapus dosa selama dua tahun puasa tanggal tiga rojab pahalanya sama dengan menghapus dosa selama satu tahun ada pun niat puasa di bulan rojab yaitu nawaitu su'al maghadin fi shahri rojabi sunnatan lillahi ta'ala yang keempat yaitu memperbanyak doa saat memasuki bulan rojab Rasulullah s.a.w. membaca doa ini Allahumma barik lana fi rojab wa sya'bana wabellighna ramadana wa a'inna ala siyami wal qiyam artinya ya Allah berilah kami keberkahan di bulan rojab dan sya'ban dan sampaikan kami pada bulan ramadhan biasanya di bulan rojab atau masuk di bulan rojab disini kalau di desa saya doa ini untuk pujian misalnya mau sholat maghrib ataupun sholat asar jadi Allahumma barikilana fi rojab wa sya'bana wa bellighna ramadhan nah disini buat pujian ya sementara itu di hari jumat terakhir bulan rojab saat kotip sholat jumat duduk di antara dua khutbah maka seorang muslim dianjurkan untuk membaca doa ini sebanyak 35 kali ahmadun rasulullah muhammadun rasulullah bila membaca doa tersebut selama sebanyak 35 kali insya'Allah sakunya tidak akan sepi dari uang asalkan diiringi dengan usaha yang sungguh sungguh setelah sholat subuh dan madhrib hindaknya seorang muslim membaca doa ini sebanyak 70 kali sambil mengangkat tangan agar terhindar dari api neraka rabbil firli warhamni wadubi aliyyah jadi membaca doa ini sebanyak 70 kali yang kelima yaitu perbanyak zikir rasulullah s.w. bersabda dua kalimat yang ringan diucapkan lidah berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang maha pengasih yaitu kalimat subhanallah wabihamdihi subhanallah wahil azim hadis riwat Bukhari muslim yang artinya maha suci Allah dan segala puji baginya maha suci Allah yang maha agung semoga bermanfaat ada salahnya saya minta maaf yang sebesar besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati